Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabis, kembali lagi bersama saya Adam Sinugra masih dalam komunitas berbisnis di Strabis TV kali ini mungkin bagi sahabat merasa aneh ya saya dengan kostum ala militer menggunakan senjata ala militer juga dan bersama dua teman saya yang juga ala militer sebenarnya kita mau bahas apa sih? nah sebelumnya nih, sebelum sahabat semua merasa aneh ya nah kita ini sebenarnya lagi bermain simulasi perang menggunakan unit airsoft nah untuk lebih jelasin lagi, kita tanya nih para pakar Airsoft disini bersama... Rudy Rudy, bersama Papi Rudy dan... Terry Terry, oke Papi Rudy saya panggilnya apa nih? Rudy aja Rudy aja ya, oke Pak Rudy ya sebenarnya dia apa sih? ini bisa membunuh gak sih? ini adalah alat simulasi atau replika senjata api atau senjata replika namanya Airsoft Gun Airsoft Gun dalam hal ini tidak bisa membunuh hanya untuk main perang-perangan atau main simulasi sistem dan alat dari Airsoft Gun ini adalah peluru peluru yaitu dari plastik plastik ya? plastik, bukan dari logam, bukan dari apa-apa tapi dari plastik berbahaya gak sih? sebenarnya berbahaya tidaknya tergantung pemakaian tergantung pemakaian tapi kalau untuk membunuh tidak bisa untuk membunuh hanya ini untuk permainan nah, untuk melukai bisa makanya dari perkumpulan glum kita itu diharuskan memakai kacamata memakai maiz supaya apa? apabila nanti ditebak itu gak kena langsung kulit gitu jadi kalau kita main begini gak pakai apa-apa kalau kena puka pasti luka gitu tapi tidak mematikan Kang Terry, ini kan kita unitnya berbeda nih biasanya nih kalau misalnya teman-teman pernah main simulasi perang menggunakan paintball itu kan alatnya itu semua sama sedangkan ini kita semua beda-beda seperti yang saya pegang Kang Rudy pegang dan Kang Terry pegang ini semua berbeda nih gimana nih Kang? ya jadi sebetulnya kita mengikuti militer yang aslinya itu jadi tergantung nanti impresinya mau kemana apakah mau seperti Amerika, mau Rusia, mau Jerman nah nanti beda-beda kita menyesuaikan gitu dari gearnya, dari seragam, dari unit itu nanti tergantung dari hobinya jadi kita boleh pilih yang mana aja nah kalau Kang Terry sendiri nih sama Kang Rudy berpakaian sama ya? ya kalau seragamnya kita pakai US Army US Army ya? tapi kalau unitnya saya pakai punya ini Jerman Jerman? kalau saya pakai Amerika kalau saya pakai apa ini? kalau itu Amerika Amerika juga ya, kalau seragam saya? itu Amerika juga Amerika juga ya? mungkin memang militer Amerika cukup digemari ya? betul nah by the way nih buat sahabat-sahabat semua ingin tahu tentang harga dari kita sebut apa ini ya? unit ya dari unit ini kira-kira berapa sih? ya tergantung ya tergantung daripada kita mau pakai yang mana itu harga dari mulai kisaran yang baru itu antara 2 juta setengah sampai dengan 6 juta 2 juta setengah sampai 6 juta rupiah? betul tergantung merek tergantung bahan juga ya biasanya yang mahal itu produksi dari Jepang produksi dari Jepang mungkin ada merek tertentu mungkin ya yang memang dari Jepang sangat digemari ya? betul tidak juga tidak semua karena unit yang saya pegang ini ini dari bahannya ABS koliner karena memang aslinya pun bahannya sesungguh ini oh jadi unitnya dibuat untuk sesuai dengan aslinya kalau yang aslinya metal dari metal kalau yang aslinya dari kayu dari kayu oke tadi Kang Rudy bilang kan harus pakai kacamata harus pakai mais juga ya nah ini ada jarak aman tembak gak sih? biar mungkin ketika main sekitar kan lebih mengedepatkan respect mungkin kan? betul dan safe juga fun kan? betul nah mungkin ada jarak tembak gak sih? untuk permainan ice of land ini terutama dalam hal pertempuran di lap apa di hutan itu maksimal jarak tembak untuk supaya kita bisa tembak musuh itu 10 meter 10 meter ya? kurang dari 10 meter kita harus artinya apa? kita harus tepuk kita tepuk kundak gak boleh ditembak karena kenapa kita tepuk kundak? karena kalau kita tembak itu pasti kena sasarannya pasti luka lukanya atau luka dalam cukup serius ya? cukup serius coba kita aturan kita main kita coba di tepuk aja kita coba di tepuk atau cukup dengan diarahkan tapi yang bilang freeze 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 ya oke nah tapi mungkin kan kalau misalnya paintball ketika ditembak itu membekaskan gitu ya kita tahu apakah musuh kita sudah tertembak atau belum nah untuk permainan airsoft nah untuk permainan airsoft sendiri nih gimana caranya kita bisa tahu nih apakah musuh kita sudah tertembak atau belum nah itu indahnya main airsoft kak jadi main airsoft itu yang diutamakan adalah sportifitas sportifitas? kita melatih kejujuran nih kalau misalkan kita kena tembak tapi gak jujur itu efeknya lebih susah sebenernya karena ketika kena tembak dia gak ngaku akan ditembak terus sakit ya tentunya ya lumayan jadi pendingan ngaku karena kita masih bisa hidup balik lagi main balik lagi ya karena tidak berarti ketika mati itu udah gak boleh main ya oke nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mungkin ada pesan-pesan berikut yang mau lewat ya masih tetap di komunitas berbisnis at Strabistv